Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya Jumpa lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 10 Bersama Ibu Siti Nuriani Ketemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia Pada pembahasan Indonesia pada masa praksara Yang mana bahasan ini memiliki cabang-cabang atau subab yang akan kita pelajari Dan ada juga beberapa yang sudah kita pelajari Nah sebelumnya kalian sudah menyelesaikan pembahasan mengenai masa praksara Dan terbentuknya kepulauan di Indonesia Pertemuan kali ini kita melanjutkan di poin C Yaitu manusia purba di Indonesia Nah sebelumnya Ibu akan tanyakan dulu Kalian percaya gak dengan keberadaan manusia purba di masa lalu? Nah pertanyaan tersebut Kita akan bahas pada materi mengenai penemuan manusia-manusia purba di Indonesia Peradaban manusia purba di Indonesia dapat dibuktikan dengan adanya penemuan fosil Fosil-fosil tersebut ditemukan dalam penelitian yang berlangsung sejak masa kolonia Belanda Pada masa itu penelitian dilakukan oleh para ahli arkeologi yang berasal dari Eropa Beberapa lokasi penelitian purba kalat tersebar di seluruh Indonesia Salah satunya adalah di Sangiran Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistocene Yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia Bahkan di Asia Situs manusia purba Sangiran telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia Yang mana letaknya berada di perbatasan Kabupaten Seragen dan Kabupaten Karanganyar Sangiran pertama kali ditemukan dan diteliti oleh PSI Schemuling tahun 1864 Di situ Sangiran telah ditemukan sekitar 100 fosil manusia purba jenis Homo erectus Pada tahun 1934 Von Koningswald melakukan penemuan penting di sekitar Sangiran Nah kalian bisa perhatikan gambar fosil manusia purba ini Fosil itu juga disebut sebagai Sangiran 17 Sesuai dengan nomor seri penemuannya Fosil itu merupakan fosil Homo erectus yang terbaik di Sangiran Selain Sangiran Situs perubakan lainnya adalah Trinil Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo Masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Dubois menemukan atap tengkorak Pitechantropus erectus Dan beberapa buah tulang utuh dan fragment Selain tempat-tempat di atas juga Peninggalan manusia purba tipe ini juga banyak ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur, Ngandong, Blora, Jawa Tengah Dan Sambung Macan, Seragen, Jawa Tengah Nah selain kedua tempat itu juga Tadi ada lagi ini tempat yang ditemukan Bukti dari manusia purba itu Yaitu Wajak Wajak itu salah satu tempat di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur Nah ada juga Gua Liang Bua Yaitu di Flores Nusa Tenggara Timur Nah empat tempat tersebut itu banyak ditemukan fosil-fosil manusia purba Nah tadi kita sudah jelaskan beberapa tempat yang banyak ditemukan fosil-fosil manusia purba di Indonesia Selanjutnya disini ada jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia Yang pertama adalah Megantropus Megantropus ini jenisnya hanya satu Yaitu Megantropus Paleojavanicus Nah yang selanjutnya adalah jenis Pitekantropus Pitekantropus ini ada tiga macam Pitekantropus Erectus, Soloensis, dan Mojokertensis Dan yang ketiga yaitu penemuan jenis manusia purba yaitu Homo Homo ini dibagi lagi ke dalam lima macam Ada Homo Solensis, Erectus, Florensiesis, Wajakensis, dan Sapiens Jadi kurang lebih ada tiga kategori ya Yang pertama adalah jenis Megantropus Yang kedua jenis Pitekantropus Dan yang ketiga adalah jenis Homo Nah baik kita akan bahas satu persatu Yang pertama adalah jenis Megantropus Jadi Megantropus ini jika dilihat dari suku katanya Berarti Mega artinya besar Antropus manusia Valeo artinya tua Javanicus artinya Jawa Sehingga kalau disatukan pengertiannya Jenis manusia besar yang tua dari daerah Jawa Nah yang mana ditemukan oleh Von Koningswald pada tahun 1941 Di dekat desa Sangiran Nah hidupnya itu sekitar 1-2 juta tahun yang lalu Pada zaman Pleistocene awal Ciri-cirinya yaitu Yang dapat kita lihat memiliki dagu yang kecil Sedangkan bagian mulutnya menonjol Terus memakan tumbuh-tumbuhan Bagian ubun-ubunnya sangat pendek Bagian belakang kepala menonjol Memiliki tonjolan di bagian kening muka Mempunyai tulang pipi yang menebal Memiliki posur tubuh tegap Dan memiliki rahang yang kuat dan besar Oke selanjutnya adalah jenis manusia purba Pitekantropus Pitekantropus ini dibagi ke dalam 3 macam Tadi sudah dijelaskan di awal jenis-jenisnya Nah kita akan bahas satu persatu dulu Yang pertama jenis dari Pitekantropus ini adalah Pitekantropus Erectus Yang mana ditemukan oleh Dubois pada tahun 1891 di Trinil Atau di Lembah Bengawan Solo Nah hidupnya dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan Tinggalnya di tempat terbuka dan berkelompok Ciri-cirinya yaitu memiliki polomo otak di antara 750-1000 cc Tinggi badannya 160-180 cm Berat badannya 80-100 kg Memiliki dagu yang kecil sedangkan bagian mulutnya menonjol Memakan tumbuh-tumbuhan Memiliki tonjolan kening pada dahi Memiliki postur tubuh tegap Tulang terkorak berbentuk lonjong Memiliki alat pengunyah kuat Mempunyai hidung yang lebar Dan mukanya didominasi oleh bagian rahang yang menonjol Yang selanjutnya adalah jenis Pitekantropus yang kedua Yaitu Pitekantropus mojokertensis Ditemukan pada tahun 1936 oleh Andoyo Yaitu salah satu puter Indonesia yang bekerja di penggalian fosil Dalam sebuah tim yang diketuai oleh Von Koningswald Nah kenapa diberi nama Pitekantropus mojokertensis Karena memang ditemukannya di daerah mojokerto Sehingga diberi nama lah Pitekantropus mojokertensis Nah ini adalah ciri-ciri dari manusia purba jenis Pitekantropus mojokertensis Kalian bisa melihat dari layar berikut Selanjutnya yaitu jenis Pitekantropus yang ketiga Ada namanya yaitu Pitekantropus soloensis Temuan pertamanya itu di Solo Ya oleh tim yang mana disini ada beberapa orang Kenapa diberikan nama Pitekantropus solensis Memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut Atau ciri-cirinya Yang pertama memakan tumbuhan dan berburu Hampir sama ya Memiliki geraham besar Rahang yang kuat Tidung yang lebar Tidak mempunyai dagu Tonjolan di bagian kening tebal Dan sebagainya Kalian bisa melihat Nah jenis Pitekantropus ini Sudah memiliki peralatan Untuk mempertahankan hidup Walaupun masih sederhana Contohnya seperti kapak penetak Pahat genggam Alat-alat dari tulang Kapak perimbas Kapak genggam Dan alat serpi Selanjutnya adalah Jenis manusia purba yang ketiga Yaitu Homo Nah Homo ini Tadi sudah dijelaskan di awal Dibagi lagi ke dalam beberapa macam ya Ada Homo erectus Homo habilis Homo soloensis Homo wajakensis Ada Homo florensis Dan Homo sapiens Nah jenis Homo ini Yang mana Jenis manusia purba ini Sudah memiliki Ciri-ciri fisik Yang hampir sama dengan manusia Saat ini Bahkan Polumu otaknya pun Sudah berkisar Antara seribu sampai beribu cese Yang mana Mereka ini sudah memiliki Pemikiran yang cukup maju Nah baik yang pertama Kita bahas Jenis manusia Homo soloensis Nah jenis ini Ditemukan di daerah Ngandong Sangiran Nah yang memperkenalkannya Adalah Terhar Open North Dan Von Koningswold juga Pada tahun 1931 Sampai dengan 1933 Ciri-ciri fisiknya Yaitu Homo solensis Ini sudah Bisa berjalan Lebih sempurna Dan berdiri tegak Kemudian memiliki Tinggi badan Di antara 130 Sampai 210 cm Dan Berat badannya Antara 30 Sampai 150 Kilogram Bagian mukanya Tidak menonjol Ke depan Di bagian alis Menonjol Kapasitas otaknya Sudah berkisar Antara 1000 Sampai 2000 cc Bagian belakang Tengkorak Sudah membulat Dan tinggi Gigi dan rahang Mengecil Serta otot-otot Bagian tengkuknya Sudah Sudah kuat Oke selanjutnya Adalah jenis Homo yang kedua Yaitu Homo erectus Homo erectus Ini merupakan Manusia purba Yang hidupnya Itu 2 juta Tahun lalu Yang menyebar Hingga ke Asia Tenggara Seperti ke Indonesia Homo erectus Ini berasal Dari Afrika Yang bermigrasi Pada masa Pleistocene Ciri-cirinya Yaitu Sebagai berikut Kalian dapat Melihat Pada tampilan Layar berikut Oke yang ketiga Yaitu Jenis Homo Florensiasis Jenis Homo ini Disebut juga Sebagai manusia hobbit Karena ukuran badannya Yang cukup pendek Nah manusia kerdil ini Hidup antara 95.000 Dan 18.000 Tahun yang lalu Di Liang bua Liang bua itu Seperti Gua Gitu ya Yang mana mereka itu Mempertahankan hidupnya Atau Tempat tinggalnya Di dalam sebuah gua Ya Nah selain itu juga Jenis Homo florensiasis ini Disamping disebut dengan Hobbit Manusia hobbit Karena ukurannya kecil Jenis manusia purba ini Juga sering disebut Dengan manusia Liang bua Karena memang Tinggalnya di dalam gua Yang bernama Liang bua Nah ciri-cirinya Yaitu Sangat jelas Ukurannya Kecil ya Atau ukurannya Sangat kerdil Memiliki ukuran otaknya Juga kecil Terus mempunyai Rahang yang menonjol Memiliki dahi yang sempit Memiliki berat badan 30 kg Tinggi badannya Hanya sekitar 100 cm Dan tidak memiliki Dagu Selanjutnya Adara Homo habilis Nah manusia purba ini Hidup sekitar 2,5 Sampai dengan 1,8 juta tahun yang lalu Homo habilis ini Tinggal pada masa awal Pleistocene Yang pertama kali diungkap Oleh Jonathan Leakey Dalam penemuan fosil ini Di Tanzania Ini jenis ini Tidak ada di Indonesia ya Tapi ditemukannya Di daerah Afrika Timur Nah kalian bisa lihat Ciri-ciri manusia purba ini Di layar Berikut Selanjutnya Yang kelima Jenis dari Homo Yang kelima Adalah Homo Wajah Kensis Atau Ini Karena ditemukannya Di Jawa Timur ya Dan pertama kalinya Ditemukan oleh Von Reis Cotton Pada tahun 1890 Ciri-cirinya Yaitu sebagai berikut ya Kalian bisa lihat Memiliki muka yang lebar Mendatar Hidung yang lebar Bagian murudnya Menonjol Memiliki dahi agak miring Dan sebagainya Kalian bisa melihat Disini Mempunyai kapasitas otaknya Sudah cukup besar ya 1300 Dan Sampai dengan 1450an Ini sudah cukup Maju ya Pemikirannya Terus Selain itu juga Mereka Tinggi badannya Antara 1,30 meter Sampai dengan 2,10 meter Dan mereka pun Gaya hidupnya Sudah semakin baik ya Yang mana mereka Dalam memenuhi Kebutuhan hidupnya Sudah bisa Memakan makanan Yang sudah diolah Atau dimasak Selanjutnya Yaitu Homo sapiens Jenis homo Yang Jenis fisiknya itu Atau Bentuk fisiknya itu Sudah hampir Seperti manusia Saat ini Bahkan Polom otaknya juga Sudah sampai 1650 cc Berarti Pemikirannya Atau Tingkat IQ Sudah semakin baik Nah yang mana Jenis Marjoporba ini Sudah bisa berjalan Dan berdiri Tegak Kemudian Memiliki Muka datar Dan lebar Akar hidungnya Agak lebar Kemudian Memiliki Busur kening Yang menonjol Dan terlihat nyata Dan sedikit Nganjol Di bagian mulut Dan memiliki Ciri Mirip Seperti Ras Mongoloid Dan Austramelonosoid Nah Tadi sudah Dijalkan di awal Bahwa Otaknya ini Sudah mulai Berkembang Dibandingkan Jenis manusia Purba Megantropus Dan Pitekantropus Oke Sekian Penjelasan Mengenai Tempat-tempat Dimana saja Di Indonesia Yang banyak Ditemukan Fosil manusia Purba Dan Jenis apa saja Yang ditemukannya Semoga Dapat dipahami Materi pada Pertemuan kali ini Untuk Lebih jelasnya Kalian Silahkan Mencari referensi Sebanyak-banyaknya Untuk dapat Menambah Wawasan kalian Terhadap Materi Yang sudah Dijelaskan tadi Jika ada pertanyaan Silahkan kalian Ketik di kolom komentar Jangan lupa Banyak membaca Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Mohon maaf Bila ada kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh